Pemirsa sejumlah aksi kejahatan jalanan terekam kamera pengawas di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Malang, Jawa Timur berbekal rekaman kamera pengawas petugas peringkus dua polisi gadungan yang memeras pengusaha hingga 50 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Polis Line hari ini. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda waspadakan aksi kejahatan yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya Danisa Nisa pamit undur diri, terima kasih dan salam Polis Line. Seorang nenek menjadi korban penjabretan di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Saat korban lengah, pelaku menjamret kalung emas seberat 20 gram, lalu melarikan diri. Korban selanjutnya melapor ke Posek Pondok Aren dan berharap pelaku tertangkap. Sementara itu, di perumahan seruaciputat, kamera pengawas merekam aksi komplotan pemuda mencuri motor di rumah warga. Pelaku mengincar motor yang diparkir di teras rumah dengan pintu gerbang tidak dikunci. Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak sholat subuh. Berbekal hasil rekaman, korban kemudian melapor ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainyus, melaporkan.